Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadhan Pratama Saat ini saya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jelang latihan perdana Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Pada hari Rabu 8 September 2023 Jadi ini bisa dilihat di depan saya ada beberapa pemain atau seluruh pemain tim Persib Yang sedang melakukan pemanasan bersama dengan para pelatih Seperti Bojanodak, Miro Patrick, Golan Polik, Lalu ada Yayasunaria juga Yang sedang mengawasi aktivitas tim Persib Bandung Jadi sekedar informasi ini merupakan latihan perdana Persib Setelah sebelumnya Persib berhadapan dengan Madura United Di Stadion Gelora Bangkalan pada hari Rabu 1 November 2023 Jadi setelah mendapatkan kemenangan 1-0 atas Madura United Tim Persib ini langsung menggelar latihan Setelah sebelumnya Persib ini libur 2 hari ya Jadi di hari Kamis Jumat itu libur dan hari Sabtu sekarang Persib menggelar latihan perdana Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jelang Pertandingan melawan Arema FC Pada hari Rabu 8 September 8 November 2023 Dan untuk saat ini peralatan latihan sudah disiapkan oleh para pelatih Seperti tiang-tiang juga sudah disiapkan bola-bola juga menekin Lalu juga keeper-keeper pun ini sudah mulai melakukan latihan ya Atau ini pemanasan ya Pemanasan yang dipimpin langsung oleh pelatih keeper Luigin Hopasos dan asisten pelatih Himade Wirawan Oh bocor ini Oh suaranya suara bocor ya ini Dan sekedar informasi juga Hari Rabu nanti melawan Arema FC Beberapa pemain yang sebelumnya sempat absen Ini dipastikan sudah mulai bisa kembali bermain ya Seperti McAntoni Klock Ini sudah atau dipastikan bisa bermain Karena sebelumnya Klock ini terkena hukuman akumulasi kartu ya Dan terpaksa absen melawan Madura United Namun untuk saat ini Klock sudah bisa kembali tampil bersama tim Persib ya Di laga perdana Di laga kandang perdana ya Di putaran kedua Liga 1 2023-2024 Nah ini para pelatih pemain Ini kelihatan gak sob Kelihatan ya Ini para pemain ini ada Kiro ini Kiro ini lambutnya terlihat sangat jelas ya Yang berwarna putih Lalu juga ada Di kiri itu ada siapa Ada Nick Nick Adinda Ezra Daisuki Sato Yang sebelumnya dua pertandingan Berarti sempat absen Ini sudah Kayaknya sudah mulai pulih ya Dari cedaranya Dan kemungkinan besar Melawan Arema FC Di laga kandang ini Bisa tampil ya David Eh Daisuki Sato ini Lalu juga ada Siapa lagi itu Oh David Dasilpa juga ada Madinda juga masih ada Lalu Abdul Ajis Ahmad Jufrianto Rejaldi Juga ini Edo Ramati Rianto Oh agak sedikit jauh juga ya Ini gak kelihatan semua Muka wajah-wajahnya Tapi itu yang lagi berdiri Menggunakan baju hijau Itu Biasa ya Pelatih kepala Persib Yaitu Bojanodak Nah sekedar informasi saja Tim Persib ini Berarti saat ini Sudah mengoleksi 10 Kali Tanpa kekalahan ya Di Liga 1 2023-2024 Jadi sebentar lagi Hampir mengalahkan Atau Memecahkan rekod Dari Pelatih Luis Mila ya Yang 15 pertandingan Tanpa kalah Kalau gak salah Dan ini Pemain atau Para keeper juga ini Yang hadir ada Teja Fitrul Seva Sanggasi Dan Fitrah Untuk Reki ini Masih Belum terlihat ya Apa ini Reki? Oh ini Teja Ini Teja Yang lagi ini Belakang nah itu Yang maju Yang maju ini Fitrul Yang sedang melatih Yang memegang bola Itu Seva Yang lagi Duduk ini Kayaknya yang keeper muda ya Nanti kita cek lagi ya Ini para pemain juga ini Sebentar lagi Akan langsung Mengendah Eh Akan langsung Melahap Menu latihan Khusus ya Dari pelatih Kepala Bojanodak Untuk suasananya Di stadion Gelora Bandung Lautan Api Ini juga Terpantau sepi ya Masih sepi Dari Bukuto Bukan terpantau Masih ya Emang Emang harus sepi Kita Steril Karena versi Masih latihan Oh iya Untuk sekedar Informasi saja Untuk Pertandingan Melawan Arema FC Ini Berpotensi Atau Kemungkinan besar Para komunitas Ini Sudah Kembali Hadir ya Di laga Atau di laga Kandang Jadi Berdasarkan Informasi Dari Viking Persib Club Dan Komunitas Dari Bomber Ini Keduanya Sudah Siap Kembali Hadir Di Dalam Stadion Setelah Di putaran Pertama Ini Melakukan Aksi Menepi Sejenak Jadi Kemarin VPC Juga Sudah Membuat Pengumuman Dan Akan Katanya Akan Memenuhi Kembali Stadion Meskipun Tuntutan Mereka Ini Masih Belum Dipenuhi Oleh Manajemen Persib Jadi Nanti Di Tribun Utara Juga Akan Ada Kembali Suara Suara Merdu Dan Teriakan Teriakan Dari Komunitas Dan Di Selatan Juga Nanti Akan Diisi Kembali Oleh Para Bomber Yang Biasanya Memang Menggunakan Tribun Selatan Jadi Bisa Dipastikan Animo Atau Antusiasme Dari Boboto Juga Sudah Kembali Hadir Atau Tinggi Kembali Semoga Saja Di Pertandingan Melawan RMFC Ini Boboto Umum Ataupun Dan Juga Komunitas Ini Bisa Bersatu Padu Untuk Mendukung Tim Persib Dan Semoga Saja Melawan RMFC Nanti Pada Hari Rabu Ini Bisa Memenoreh Kemenangan Minimal 3-0 Lawan Arema Karena Memang Untuk Saat Ini Persib Sendiri Ini Setelah Melawan Madura United Ini Berada Di Peringkat Kedua Jadi Di Kandang Arema Kemarin Persib Ini Berhasil Mengoleksi Satu Gol Dan Membawa Pulang 3 Poin Untuk Kota Bandung Atau Kota Bandung Jadi Kemenangan Itu Membuat Persib Meraih 34 Poin Dan Nantinya Pada Hari Rabu Melawan Arema Ini Aka Yang Saat Ini Arema Ini Berada Di Peringkat Ke 16 Ternyata Ya Peringkat Ke 16 Atau Berada Di Zona Panas Degradasi Atau Zona Degradasi Yang Berpotensi Di Akhir Musim Ini Turun Kasta Ke Liga Dua Jadi Untuk Dilihat Dari Segi Kelas Semen Persib Sangat Unggul Dibandingkan Arema FC Yang Yang Bedanya Sangat Jauh 34 34 Poin Yang Dimiliki Persib Dan Sedangkan Arema FC Berada Di Posisi 16 Dengan 19 Poin Jadi Jauh Sangat Jauh Perbandingannya Tapi Untuk Kelas Men Sendiri Ini Tidak Menentukan Hasil Di Lapangan Itu Tergantung Dengan Kondisi Fisik Para Pemain Kedua Tim Itu Apakah Bagus Ataupun Tidak Saat Antilaga Semoga Saja Para Pemain Persib Ini Bisa Maksimal Menghadapi Arema FC Kalau Untuk Dilihat Dari Akumulasi Sebenernya Semua Pemain Ini Bisa Bermain Tidak Ada Yang Terkena Akumulasi Tapi Nanti Kita Cek Lagi Kalau Setau Sekilas Tidak Ada Makhluk Sudah Bisa Bermain Lalu Kemungkinan Besar Satau Sudah Bisa Kembali Tampil Tadi Sudah Ada Disini Juga Ini Para Pemain Sudah Menggunakan Rompi Dibagi Menjadi Dua Tim Ini Kayaknya Jadi Ada Yang Rompi Pink Ini Burem Tuh Kalau Ini Tuh Ini Juga Ini Bojan Ini Si Strateginya Atau Bikin Susunan Strateginya Itu Di HP Terkini Sekali Berbeda Dengan Jaman Luis Mila Luis Mila Itu Ciri Khasnya Selalu Membawa Buku Buku Pulpen Dia Kemana Bawa Buku Sedangkan Bojan Hodak Ini Di HP Jadi Nyusunnya Di HP Ini Perbedaannya Terlihat Lalu Untuk Latihan Juga Dari Sistem Latihan Bojan Hodak Ini Selalu Pagi Atau Senangnya Ini Berlatih Pagi Sedangkan Luis Mila Itu Sore Sore Menjelang Malam Jadi Jam 4 Atau Jam 3 Ke Jam 6 Atau 12 Sampai Jam 7 Sedangkan Bojan Hodak Ini Senangnya Pagi Pagi Ini Luar Biasa Perbedaannya Di Sisi Para Pelatih Kipar Juga Ini Kalau Untuk Kipar Tidak Ada Perbedaannya Karena Masih Dipimpin Di Luigino Pasos Sejak Era Robet Abah Abah Robet Ya Jadi Itulah Latihan Perdana Persib Jelang Melawan Arema FC Setelah Melawan Madura Jadi Ini Merupakan Latihan Perdana Persib Sebelum Bertanding Kandilaga Kandang Melawan Arema FC Jadi Itulah Live Singkat Dari Saya Saya Di Ramadhan Pratama Melaporkan Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jelang Atau Latihan Perdana Jelang Melawan Arema FC Pada Hari Rabu 8 November 2023 Mendatang Saya Di Ramadhan Pratama Melaporkan Terima